Intro Halo teman 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 semuanya Halo kalian pasti penasaran kan Kenapa aku bisa disini Saya kasih tau ya Jadi ini adalah area tua di Cuenco Namanya adalah Dan aku akan ketemu dengan teman yang spesial banget Berasal dari Indonesia Kenapa spesial? Karena kita cuma kenal di online guys Jadi belum pernah ketemu di real life Aku juga penasaran sih Kenapa dia ajak ketemuan disini Apa mungkin karena mau menunjukkan ini Halo Arvia Halo Ciana Aduh Kita ketemu juga di real life Welcome to Cuenco Oh iya Perkenalkan diri sama teman teman aku Halo guys Nama aku Arvia Aku kuliah di Hoca University S1 jurusan bahasa dan Saslamadarin Oh jurusan bahasa Pantasan kamu ajak aku kesini ya Hei gak mau ngomong ini Gerbong apa ya Ini tuh namanya Pai Fang J Jadi monumen apresiasi ini Dibangun untuk menghargai Sejasa orang-orang terdahulu Yang memiliki peran besar darah ini Ya jadi Terus di tempat ini tuh Masih ada lagi Tujuh Pai Fang J Yuk kita lihat Yuk Ternyata Arvia ajak ketemuan disini Karena ingin kasih tau Kalau Cuenco adalah kota kuno yang bersejarah Ada banyak cendikiawan ternama Dalam sejarah disini Oleh karena itu Lebih dari 100 tahun yang lalu Di kota kuno Cuenco ini Mempunyai banyak Pai Fang Dengan bentuk unik dan bagus Dan menjadikannya Pemandangannya luar biasa Sayang banget Setelah perang Kota ini banyak diodokasi lagi Banyak Pai Fang yang dirobohkan Ini loce penampakan Cuenco yang direnovasi Jalan ini tuh Cuma panjangnya 300 meter doang Tapi ada tujuh Pai Fang Aku ngajak-ngajak ketemu disini Karena baru-baru ini Loserku ajak aku kesini Buat study tour Pantesan ya Kamu tau banget Daerah sini Dan kamu tadi bilang Udah Dari universitas apa tadi? Hwacau Hwacau Tashue Nah Hwacau Tashue tuh Kok kayak spesial banget ya Iya karena di kampusku itu Banyakannya orang asing Cie Dan sekarang pun Orang Indo tuh ada puluhan Dan kemudian besar itu Semasa depan Ada lagi yang dateng Nah kamu sendiri udah berapa lama disini? Aku sekarang udah jalan 3 tahun Cie Oh 3 tahun Ngomong-ngomong Boleh gak ke universitas Kamu liat-liat? Boleh dong Teman-teman noho semuanya Kalian beruntung banget Karena kita bisa ke Hwacau Tashue Untuk liat-liat Eh Cie liat Ini itu gerbang utama kampus kami Coba Cie tebak Ini gerbang yang setengah bulat ini Maksudnya apa? Kira-kira Hmm saya rasa seperti satu jembatan yang menghubungkan murid-murid dari seluruh dunia Betul Karena kan mereka ada beda-beda agama, budaya ya kan Dari keragaman ini mereka jadi bisa saling bersosialisasi antara sesama Bener gak? 100 buah Cie Ayo Cie aku ajak di dalam kampus Oke Let's go Universitas Hwacau Tashue didirikan pada tahun 1960 Pada awalnya hanya merekrut Chinese dari luar negeri Tapi sekarang semua sudah boleh masuk Bahkan mahasiswa lokal lebih mendominasi Di kota Hwacau Zixiang, Chuanzhou ini Terus tumbuh dan berkembang Hari ini ada lebih dari 7 ribu siswa internasional Berasal dari sembilan puluhan negara Termasuk ratusan siswa Indonesia Oh jadi ini ada mitosnya? Iya ada mitosnya Jadi kalau ada orang jomblo basuh muka disini tuh Biasanya tuh dapet pacar langsung Aku juga mau cucu muka Boleh gak? Boleh Jadi itu mitosnya terima kasih Nah jadi saya dulunya juga Gak foreign student kayak Arvia Sekolah aku namanya Shanghai Conservatory of Music Nah sekolah aku sih foreign studentnya Kamu bisa tebang gak? Ada berapa orang? Ratusan? Ratusan? No Berapa? 40 doang Iya dikit banget Iya dikit banget Makanya itu bisa bayangin dari 40 orang Orang Indonesia berapa? Belasan? No Bisa dihitung dengan jari Cuma 3 orang atau 4 orang Jadi dikit banget dan sepi banget gitu Tapi aku liat ya Susu sekalian atau apa kalian Semua kayaknya rame gitu ya Iya rame kita banyak orang Indonesia disini Oh orang Indonesia banyak ya? Iya banyak ada puluhan Wah aduh aku cuman dikit Dan aku juga salah satu yang Tamat di Music Education itu Orang Indonesia pertama Oh berarti Cici pulopor ya kan? Iya Cici pulopor Berarti kalau ada hari Pespa Budaya itu gak bisa bikin Kaya stand yang khusus Indonesia kan? Enggak Kita bakalan acara budayanya itu Gabung sama beberapa negara Oh sayang banget Kalau kita disini tuh Kalau ada acara budaya itu Kita bikin stand sendiri gitu Kita ada message day-nya sendiri Seru banget Oh ini kantin halal ya? Iya Cici Jadi aku tuh biasanya makan disini Karena disini semuanya halal Gak ada yang haram Oh jadi non-baby ya semuanya Non-baby ya betul Berarti sama kayak sekolah aku Sekolah aku juga ada kantin halalnya Oh bagus banget Jadi mempermudah ya Buat kamu yang muslim ya Iya bener Mempermudah sekali Cici Sebenernya gimana? Menurut kamu appreciate gak? Ada dapet ini? Appreciate banget Karena kita gak usah khawatir Itu mereka tercampur dengan yang haram Atau gimana Kita gak usah khawatir gitu Eh ini neighborhood center Maksudnya apa ya? Jadi kita tuh disini Biasanya tuh kalau ada acara Kita disini Kumpul-kumpul Cuma belajar Buat diskusi bareng Kita semua disini Disini ya? Di area sini Atau cuma kamar Ruangan ini Loh Arfiah ini rumah sakit Di dalam kampus Betul Cik Oh Soalnya di sekolah aku gak ada Jadi kita di sekolah kita Cuma ada klinik kecil Terus dalamnya itu sama Kayak rumah sakit Iya Ada kamar buat op nama Oh operasi juga ada Aku kurang tau sih Cik Tapi lengkap di dalamnya Tapi ada lengkap Lengkap? Iya Oh keren banget Seorang lokal sama foreigner itu digabung? Iya digabung Jadi kita yang untuk susu Masa asing itu gak ada Jadi kita tuh yang di susu aku Yang dua orang itu Kang Althai sama orang asing Tapi yang untuk susu lokal gak bisa Di sana Jadi sekarang kita bakal liat susunya Oh iya Wah kita dari luar ya Liat Sumpah ini ya Lebih gede Sement guys Lantai 6 Aku udah lama nih Gak olahraga Ke lantai 6 Sekarang Sekarang Oh tapi dia Inginya ada air Yang bersihin ya Iya Ada air Ada air Jadi ini tuh kamar untuk dua orang ya Ini tempat aku belajar Ini buku-buku aku Buku-buku kuliah Buku-buku bacaan Terus ini tempat aku tidur Terus disananya itu Kamar mandi Terus disini tempat aku sholat Wah Masih ada space 2 sholat Iya masih ada Terus itu lu kemarinnya Dua orang Dua orang Iya Iya dua orang Terus berarti begini ya kamarnya Betul Thank you Oh iya masih ada tempat lain lagi gak? Ada dong Ci Ada yang lebih seru lagi Yaudah Halo Arfiah Aku beli snack sedikit buat kalian Tadi bilang mau kumpul-kumpul kan? Nah Jadi ini tuh Cici Anas Beliau itu punya Youtube Jadi sekarang di cenco buat jokli Kadang-kadang cenco sama kumpul-kumpul kita Yeay Nah sedikit dong ya Halo namanya apa? Calvin Cynthia Cynthia Shirley Shirley Niko Niko Riko Niko Riko sama banget Nah ini Nah buat kalian Kalian hari ini mau party ya? Mau ketemu Siapa nih yang happy birthday? Siapa yang ulang tahun? Aku kira ada yang birthday Nggak ada ya? Orang-orang Indo kumpul untuk kalian Iya oke Semoga kalian jadi Talaupan semua ya Thank you ya Hari ini udah temen nih jalan-jalan Oke aku mau balik dulu Bye bye semuanya Kalau datang Shanghai Ingat Itu ya Ingat cari aku ya Jangan lupa juga subscribe Like, comment, dan share Youtube channel Bye bye Perjalanan hari ini sangatlah menarik Dari Zong Yuanjie Sampai ke Hua Chau Tashue Waduh Aku merasakan Kekentalan Kebudayaan Dari Quanzhou Dan semangat Dari Quanzhou Yang selalu terbuka Untuk dunia luar Guys Jangan lupa Selalu subscribe Like, comment, dan share Youtube Tungho channel Dan terima kasih Kepada Huang Yichong Foundation Yang telah Men-support Episode kali ini So see you next episode Bye bye Sekarang Tempat ini Telah menjadi Icon yang Paling trend Paling modis Untuk malam hari Dan mari kita lihat Teman-teman Cian Cong Anak mudanya Suka bermain apa Pada pandangan Yang pertama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton